Haleluya. Kuruhosana kita sangat hebat kan? Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Pujian yang sangat penuh, Kak Sikarunia. Saya juga terima kasih kepada tim Pujian Hepsiba untuk pujian paginya. Seperti yang saudara lihat, saya hari ini memakai jubah saya yang warna hitam. Ini berarti musim gugur sudah hampir mulai. Kita juga sebentar lagi akan ada meraihkan hari Thanksgiving. Seasa kemarin kita baru mulai tahun ini, tapi wow, tahun sebentar lagi sudah mau berakhir dan kita sudah sebentar lagi siap-siap untuk Natal. Jadi waktu sangat cepat saudara. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita semua disertai oleh Tuhan dan saya berdoa supaya kita senantiasa bisa terus mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan telah berikan. Jadi melalui ulangan 14 ayat 3 sampai 6, saya akan menyampaikan firman yang berjudul, Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Jadi judulnya, judul khotbah hari ini dan ayat pembacaan hari ini sangat menarik kan saudara? Tentang makan, makanan. Jadi saudara mungkin berpikir, ini tentang apa? Tapi, ulangan 14 dan imamat pasal 11 sebenarnya berbicara tentang bagaimana umat Israel makan secara tradisi mereka. Kita tahu kan misalnya, orang Yahudi itu adalah, orang Yahudi menjaga hukum kosher. Hukum kosher ini berasal dari Alkitab juga. Dan juga Muslim misalnya, mereka halal kan. Mereka menjaga halal. Jadi konsepnya mirip. Halal juga berasal dari Alkitab Quran, Alkitab orang Muslim. Tapi bagi kita orang Kristen, kita tidak adakan peraturan-peraturan semacam itu. Kenapa? Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama, sebenarnya berbicara tentang, oh kamu boleh makan ini, gak boleh makan itu, oh gak boleh makan ini, boleh makan babi, tapi gak boleh makan itu. Gak boleh makan babi. Sebenarnya sedih kan kalau dibilang gak boleh makan babi, karena babi itu enak sekali. Jadi sangat menarik ketika saya sedang siap-siap untuk kebaktian hari ini, saudara-saudara tahu, pendeta Joshua kan? Pendeta Joshua berasal dari Jepang, orang Jepang. Beliau, jadi bagi beliau, beliau datang ke sini dan beliau ingin makan sosis darah namanya. Sosis darah. Di Alkitab, di perjanjian lama, umat Israel gak boleh makan yang ada darahnya kan? Jadi bayangkan, kalau kita baca kitab imamat, terus kita baca, terus kita gak ngerti. Jadi pasti bosan banget kan? Karena berhubungan dengan hukum-hukum yang kita tidak ikuti hari ini. Jadi apa hubungannya bagi kita? Tapi kita harus sadar bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Ini adalah hal yang kita perlu mengerti, untuk mengerti Alkitab. Jadi hari ini mari kita lihat mengapa Alkitab berbicara tentang hal ini. Dan arti sejarah penembusan dari ini. Nomor satu besar, pengertian dari hukum-hukum makanan. Pengertian dari hukum-hukum makanan. Jadi Alkitab berbicara tentang apa yang kita boleh dan apa yang kita tidak boleh makan. Di perjanjian baru, berbicara apa yang boleh mereka makan. Dicatat di Roma 14 ayat 17 dikatakan, Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Jadi ini bukan makan minum secara fisik, tapi fakta bahwa kita memiliki kebenaran, kedamaian, dan sejahtera. Jadi lebih lagi dicatat, di Markus 7 ayat 15 sampai 16, dikatakan, apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi ini artinya adalah jadi murid-murid Yesus, mereka lapar kan. Mereka jadi ada cuci tangan dan langsung makan. Jadi orang-orang faris yang menonton, yang melihat, mereka berkata dalam hukum-hukum mereka, kamu sebelum makan harus cuci tangan. Tapi di Alkitab tidak dicatat seperti itu kan. Tapi di hari lampau, di hari-hari dulu, zaman-zaman dulu, peraturannya seperti demikian. Di peraturan mereka, ada banyak sekali peraturan-peraturan tambah yang lain, dan hukum-hukum lain yang mereka ikut, yang mereka taati, yang tidak dicatat di Alkitab. Jadi orang farisi melihat murid-murid Yesus, dan pikir mereka itu najis banget. Najis sekali orang-orangnya, karena mereka tidak cuci tangan sebelum makan. Tapi ini yang Yesus katakan kepada mereka, ini bukan apa yang masuk dari luar ke dalam, tapi apa yang keluar dari dalam, yang mengotori seseorang. Karena apa yang keluar dari hati seseorang, kerakusan, keserakahan, sombongan, keangkuhan, itulah yang membuat mereka najis. Markus 7 ayat 19 dikatakan, karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Jadi makanan fisik kalau masuk ke dalam tubuh kita, akan akhirnya dibuang juga kan, kita pergi ke kamar mandi, dan hilang. Yesus mengatakan di sini bahwa, Yesus menyatakan bahwa semua makanan bersih, jadi kita boleh makan apa saja. Jadi kalau kita pikir, oh perjanjian lama, ada banyak hukuman makanan kan, jadi tidak ada hubungannya bagi kita hari ini kan. Jadi apakah kita keluarin saja dari Alkitab? Tidak usah pikirin saja, hapus saja. Ya mungkin bagi kita, hari ini kita boleh makan sosis darah, daging babi, kita boleh menikmati makanan apapun, tanpa peraturan apapun, tanpa perbatasan. Jadi pasti kita semua, pasti bakal setuju kan, kalau kita boleh singkirkan saja, fakta ini dari Alkitab, yang dari perjanjian lama ini. Tapi hal ini masih dicatat di dalam Alkitab. Di Matius 5, 17-18, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum langit lenyap dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Ini salah satu aspek, Yesus mengatakan bahwa makanan ini bersih kan, makanan ini bersih. Tapi di Matius dikatakan sini, bahwa Yesus juga datang, bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi yang dicatat di perjanjian lama, yang mengatakan bahwa kita boleh makan lembu, sapi, tapi tidak boleh makan babi. Jadi apa yang sebenarnya Yesus katakan? Sangat bingung kan? Ada kontradiksi di sini. Tapi Yesus di sini, menunjuk kepada hati. Hati dan pikiran. Arti sejarah penembusan, bukan arti jasmani. Jadi kita tahu kan, firman di Alkitab, semua ada di sini, karena kita perlu belajar kan. Ini semua firman Tuhan. Pada akhirnya ini semua firman Tuhan. Firman ini, berada dari awal. Jadi bagi kita, pasti ada pelajaran rohani yang kita bisa pelajari. Jadi kita tidak boleh makan babi. Hukum perjanjian lama ini, kita perlu mengerti, ini artinya apa dari sisi sejarah penembusan. Ini nomor kedua, mari kita lihat, poin utama kita nomor dua hari ini, arti sejarah penembusan dari makan. Jadi bagi kita manusia, makanan itu sangat penting kan. Makanan membawa kita suka cita, kegembiraan. Kalau kita lihat di Youtube kan, di list rekonominasi saya, selalu ada video-video makanan kan. Orang-orang makan makanan yang enak, bikin aku lapar. Bahkan di Alkitab, mengatakan bahwa, dikatakan tentang makan banyak, banyak ayat-ayat mencatat tentang makan. Kalau kita lihat di Alkitab, dari awal, dari kejadian pasal dua, ada jatah tentang makan. Bahkan di Taman Eden juga, Tuhan berbicara apa yang kita boleh makan, apa yang kita tidak boleh makan kan. Kalau kita lihat di ayat ini, kejadian dua ayat 15-17, Tuhan Allah mengambil manusia itu, dan menempatkannya dalam Taman Eden, untuk mengusahakan, dan memelihara Taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini, kepada manusia. Semua pohon dalam Taman ini, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pengetahuan tentang yang baik, dan yang jahat itu, janganlah kau makan. Di sini Tuhan pun berbicara tentang, apa yang kita boleh, dan tidak boleh makan. Jadi orang-orang zaman sekarang, berbicara tentang, macam buah apa yang, Tuhan sebenarnya, mengartikan di sini. Apakah benar-benar apa? Tapi yang harus kita sadari, ini bukan tentang, buah fisik, bukan arti fisik, Tuhan menunjuk kepada, hal rohani. Ketika kita belajari secara penembusan, kita telah belajari bahwa, ini berbicara tentang, manusia yang jatuh. Ini mengenai, godaan. Godaan dan dosa. Di Alkitab, ada banyak, dicatat tentang, banyak hal tentang, makan kan, makan. Dikatakan, diulangan lapangan yang tiga, jadi ia merendahkan hatimu, memikirkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal, oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia, hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup, dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi tujuan mana, di Padanggurun adalah apa? karena Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa, kita hidup, bukan hanya dari roti saja, melainkan firman Tuhan. YSKL 3, dikatakan, firmannya kepadaku, Hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat disini, makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah, berbicara lah, kepada kaum Israel. Nabi YSKL, disuruh untuk makan gulungan kitab. Kalau kita lihat juga di Wahyu 10 ayat 9, di perjanjian baru, Wahyu 10 ayat 9, dikatakan, Lalu aku pergi kepada malaikat itu, dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku, katanya kepadaku, ambillah, dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu, ia akan terasa manis, seperti madu. Malaikat disini pun, berbicara kepada Yohanes, makanlah gulungan kitab ini, tentang makanan gulungan kitab yang kecil. Ini artinya, makan firman Tuhan, untuk mencerna firman Tuhan. Yesus, ketika menjalani pelayanan umumnya, Yesus banyak sekali berbicara tentang makan. Di salah satu pelayanannya, ada firman yang dia sampaikan, yang menguji banyak sekali orang. Firman ini tentang makan juga. Banyak orang meninggalkan Yesus, karena firman ini, karena Yesus sedang berbicara tentang makan. Makan daging Yesus, dan minum darah Yesus. Satu aku yang terkasih, pikirkan dengan baik. Yesus sedang mengatakan disini, makanlah dagingku, minumlah darahku. aneh kan? Sangat aneh. Kita semua pasti, secara manusia, sebagai manusia, kita mendengar hal ini, pasti kita akan tinggalkan orang seperti ini. Tapi ini bukanlah makan daging Yesus secara fisik, secara jasmani, melainkan ada arti rohani di belakang ini. Di Yohanes 6, ayat 53, Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalah kamu tidak makan daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Dikatakan disini, makan daging anak manusia, makan dagingku, minum darahku. Kalau kita lihat juga, di Yohanes 6, ayat 66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri, dan tidak lagi mengikut dia. Dan kita bisa lihat disini, bukan hanya murid-murid Yesus sekarang, tapi banyak orang lain, diuji, setelah Yesus menyampaikan hal ini. Karena ini mereka meninggalkan Yesus. Ini harus dimengerti bahwa Alkitab mengajar kita, untuk makan firman Tuhan. Ketika Yesus mengatakan untuk makan dagingnya, artinya apa? Sangat membingungkan. Bahkan kalau kita lihat ayat pembacaan hari ini, juga berbicara tentang, bahwa kita, kita boleh makan ini, tapi kita tidak boleh makan itu. Boleh makan ini, tidak boleh itu. Nomor tiga, jadi mari kita melihat, perwakilan dari binatang-binatang, yang kita boleh makan, yaitu, lembu. Perwakilan binatang, yang kita harus dan boleh makan, yaitu lembu. Di ayat pembacaan, lembu dicatat lebih terlebih dahulu kan, lembu. Lembu. Lembu dimakan banyak orang, salah satu makanan yang umum, jadi menyembuhkan apa bagi kita hari ini? Untuk makan, berarti untuk mengonsumsi, untuk mencerna. Kalau kita mengonsumsi, ini menjadi dagingku dan darahku. Jadi kalau Yesus mengajar kita untuk memakan daging Yesus, dan darah Yesus, ini mengajarkan kita, membicarakan tentang bahwa, kita harus mengonsumsi Yesus, kita harus mengambil Yesus, supaya kita bisa menjadi daging dan darah Yesus juga. Jadi bukan, hanya makan firman Tuhan, tapi, untuk juga, mengikuti, kehidupan sehari-hari Yesus. Ada perkataan, dalam ungkapan bahasa Inggris, kamu adalah apa yang kamu makan. Ini adalah ungkapan bahasa Inggris. Jadi kalau kita makan Yesus, kita akan menjadi seperti Yesus. Lembu juga sama. Alkitab mengatakan bahwa kita boleh makan lembu. Jadi kita harus sadar, sesuatu melewat lembu ini, dan memakan lembu ini. Di Alkitab, lembu menyembuhkan, ketaatan, ketekunan, dan kerja keras. kesetiaan, ketahatan, kerja keras, dan ketekunan. Juga tidak ada gandum, tapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. lembu bisa mengangkat banyak barang berat, bisa mengangkut orang, banyak sekali hal yang kita bisa lakukan oleh bantuan lembu. juga sama bagi jemaat-jemaat kita. Jemaat terkasih, kita sehari kerja keras menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi ketika kita mati atau kita diubah, kita mengangkut firman ini, kita menggendong firman ini bersama kita. Ulangan 14 ayat 6 dikatakan, setiap binatang berkaki empat yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang menjadi dua, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki empat itu, boleh kamu makan. Alasan kita boleh makan binatang-binatang ini, karena berkuku belah, dan kuku berselah panjang menjadi dua. Jadi kuku yang dibelah, dan binatang yang memamah biak. Jadi kedua sifat yang binatang ini memiliki, kita boleh makan. Kita boleh makan lembu karena kedua ciri-ciri ini. Jadi yang pertama kita akan bicara tentang kuku yang terbelah. Yes, skill 1 ayat 7 dikatakan, kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Jadi empat makhluk hidup di sini, melambangkan ciri-ciri yang harus orang-orang percaya sedati harus ikuti. Mungkin sekali kualitas atau ciri-ciri yang harus kita peladanikan. Salah satunya adalah kuku atau kaki. Kuku dan kaki ini melambangkan pendirian kita, di dalam bumi ini. Jadi kuku yang terbelah ini, menyembuhkan hidup yang telah dipisahkan. Hidup yang telah disucikan dan dipisahkan. Jadi kita harus bisa membedakan kekudusan kita dari yang yang tidak kudus. Jadi untuk menjadi anak-anak putra dan putri Tuhan, kita harus bisa membedakan hidup kita. memisahkan hidup kita dari yang kotor, dari yang tidak kudus. Poin kedua kecil, memamah biak. Memamah biak. Untuk memamah biak, ini juga berarti untuk memuntahkan. Memuntahkan. Yang berarti untuk memuntahkan apa yang telah setengahnya telah dicerna dan akhirnya dicerna lagi. Ini repetis ini memuntahkan terus dicerna lagi. Dikunyah dan dicerna lagi. Ada definisi lain juga. Memamah biak juga bisa berarti untuk memikirkan, merenungkan hal yang telah terjadi di masa lalu. diperintah senior lama mengatakan bahwa seperti lembu, kita harus merenungkan semua hal dengan baik dan memikirkan hal-hal ini dengan baik dengan berulang-ulang dan menjalani hidup kita dengan senantiasa berpikir. 신중하게 생활하라는 것이죠. 그런데 그중에 특별히 우리가 세금질 해야 되는 것은 무엇이냐? 바로 하나님의 말씀이 tentang firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh merenung firman Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan. Banyak sekali jemaat-jemaat baru yang datang komputer 에도 필기 하시고 noto 에도 쓰시고 필기를 하시고 Mereka lihat orang-orang di gereja pada catat firman. Pada menulis dan catat firman. Karena menulis tangan atau menulis di laptop. Karena ini karena firman Tuhan. Kita tidak bisa datang terima sekali saja firman ini kita harus duduk dan dengar dan benar-benar menyerap firman ini dengan mencatat firmannya. Kita tidak boleh datang ke gereja dengar sekali langsung pergi begitu saja dan lupa. kita mau firman ini dicatat di buku atau di laptop lalu pulang kalau kita ada waktu bisa lihat lagi sekilas review apa yang telah kita pelajari. Ini ada repetisi disini kan. Kita bisa pikirkan dan renungkan kembali dengan kata lain kita harus mengunyah firman ini berulang-ulang lagi. jadi di dua SM ada namanya surat eristias surat eristias yang mengatakan bahwa binatang yang memamah biak boleh dimakan karena memamah biak mengajar kita tentang kepentingan merenungkan dalam hidup. Kepentingan untuk merenung dalam hidup. Binatang yang memamah biak boleh dimakan karena binatang-binatang ini mengajar kita untuk merenung. Pentingnya untuk merenung dalam hidup. 차분히 banciu 하는 생활 을 살아라. 그래서 책임질 한다라는 것은요 저는 말씀과 기도 가 만나는 생활 memamah biak dimatang 7. 7. 7. 7. 7. 8. 7. 8. 8. 8. 9. 8. Bukan hanya sekedar menerima firman tapi untuk bisa berdoa dalam firman berdoa sesuai dengan firman ini karena itu dikatakan kita harus memamah. kita harus mengunyah firman ini kita harus mencernah firman ini kita harus merenungkan kembali firman ini rumput saudara rumput itu sebenarnya sangat sulit untuk dicerna jadi lembu dimakan Lalu dimuntahkan lagi Makan lagi, dimuntahkan lagi Dikunya lagi, dimakan lagi Prosesnya diulang-ulang begitu saja Sampai mudah dicerna Konsepnya sama bagi firman Tuhan kita hari ini Ini firman Tuhan bukan hanya kita sekali dengar saja Tapi kita harus Cerna firman ini Hidup sesuai dengan firman ini Dan kita harus ambil lagi Masukkan ke dalam hati kita lagi Bertindak sesuai dengan firman ini Merenungkan firman ini kembali Jadi itu pentingnya Lempuh bagi kehidupan kita hari ini Kisah Parasuh 17 ayat 11 Kisah Parasuh 17 ayat 11 Jadi bagaimana Sadod들한테 Selgiorul dit잖아요, 성경 공부를 배웁니다 Jadi mereka Jadi mereka merenungkan firman ini Yang Rasul Paulus Sampaikan kepada mereka Karena mereka juga ingin tahu Apakah firman ini benar Jadi mereka Dan mereka merenungkan firman yang disampaikan lagi Dan mereka sadar dan mereka lihat bahwa Firman ini memang benar Dari situ mereka bisa Menumbuhkan iman mereka Jadi keinginan ini Menumbuhkan iman mereka Ini yang harus kita telah dani hari ini Dalam kehidupan iman kita hari ini Jemaatku yang terkasih Lempuh adalah binatang yang setia Kepada Tuhannya Seumur hidupnya Bahkan sampai titik kematian pun Tubuhnya digunakan Untuk sumber makanan Yesus ayat 1 ayat 3 dikatakan Lempuh mengenal pemiliknya Tapi Israel tidak Keledai mengenal palungan Yang disediakan Tuhannya Tapi umatku tidak memahaminya Ini Tuhan sedang berkata disini Binatang pun lebih baik Karena mereka bisa mengerti Tuhannya siapa Binatang lebih baik Ketika Yesus di bumi ini Yesus juga pun setia Seperti lembu Di Filipi 2 ayat 7-8 Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Di 1 Korintus 4 ayat 1-2 Dikatakan juga Demikianlah hendaknya orang memandang kami Sebagai hamba-hamba Kristus Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah Yang akhirnya dituntut Dari pelayan-pelayan Yang demikianlah ialah Bahwa mereka ternyata Dapat dipercayakan Jadi yang Tuhan inginkan adalah Seseorang yang setia sampai akhir Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kita Lewat lembu ini Kita telah pelajari bahwa Lembu juga adalah Binatang yang bekerja keras Ketekun Di Amsal 11-3 Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tapi bangkhianat dirusak oleh kecurangannya Di sini Kata kecurangan Kecurangan adalah Seleb dalam bahasa Ibrani Dan berarti Dusta Atau kejahatan Dusta atau kejahatan Setelah singkat kita bisa Dalam waktu itu juga Kita bisa Mendapat apa yang kita inginkan Tapi dalam waktu panjangnya Kirib kita akan binasa Akan hancur Tuhan bagi kita hari ini Tuhan mengatakan Meski susah Meski kita harus berusaha lebih dikit Meski kita harus mengorbankan diri kita Lakukanlah Jadilah seperti lembu Karena ketulusan Ketaatan Dan kesetiaan Ketegakan Ketekunan Semua ini akan Memegang kita Memegang kita teguh Dikatakan di Masmur 84-11 Sebab Tuhan Allah Adalah matahari dan berisai Kasih dan kemuliannya Berikan Ia tidak menahan kebaikan Dari orang yang hidup Tidak bercelat Jadi Tuhan akan menuangkan Memberikan kita Apapun yang kita perlukan Saya berharap dan berdoa Semoga kita semua bisa Sungguh percayakan hal ini Dan kita bisa seperti lembu Dan hidup seperti lembu Kita tahu kan tentang Cerita dongeng Kelinci dan kura-kura Ceritanya dimana Kelinci dan kura-kura Ada lomba Semua orang pasti pikir Kelinci pasti lebih cepat Akan menang Tapi akhirnya kura-kura Menang Sama bagi kita hari ini Mungkin kita Ketanya pelan Bagi kita pelan sekali Hidup ini tidak ada hal Yang akan terjadi Tapi kita terus Bekerja kelas Berusaha dan bekerja Apakah kita menerima Sumbangan Apakah gereja dibayar Membayar kita Kita dibayarkan Apa yang kita lakukan Di gereja ini Kita seperti lembu Yang mengorbankan diri kita Kepada Tuhan kita Karena akhirnya kita tahu Bahwa Tuhan kita Akan memberikan apapun yang kita perlukan Amin Saya berdoa Mengapa saudara bisa Mengingat firman ini Sungguh-sunggu percaya Bahwa Semua Yang setia Sampai akhir Kepada Tuhan Tuhan Akan tuntun kita Kedalam kebenaran Jalan yang benar Jalan Yang akan penuh Dengan sukses Jalan kebenaran Ini adalah gambaran Yang kita harus Hidup Harus kita teladani Saya berdoa Semuanya dalam Amat Tuhan Yesus Kristus Mari kita berdoa Allah Bapak Yang penuh kasih Dan kasih karunia Sekali lagi Engkau telah membawa kami Untuk menerima Firmanmu yang berharga ini Bapak Kami ingin berdoa Kami mengucap syukur Kepada Mu Bapak Untuk kasih karunia Kami berdoa Firman yang kita telah pelajari Hari ini Dan kami bisa menjadi Seperti Jemaat yang setia Seperti lembu Yang mengorbankan Dan mendedikasi Hidupnya Untuk Tuhan Kami berdoa Supaya kami bisa Hidup sesuai dengan Sermatmu saja Dan untuk melakukan demikian Kita harus sadar Bahwa kita harus juga berkorban Mungkin karena pelan Dan tidak ada Perkembangan Tapi kita Mau berdoa Bila engkau memberikan Kita kasih karunia Supaya kami bisa Mengingat firman hari ini Mengingat untuk Senantiasa Setia kepada Tuhan Senantiasa Berjalan bersama dengan Tuhan Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Kami melakukan demikian Kita bisa melihat Dalam kehidupan kami Janji yang kau telah berikan Kepada kami Yaitu Memberikan apapun kepada kita Yang kita perlukan Tolong ingat Masing-masing kami Bapak Masing-masing anggota Gereja ini Biarlah kami tidak menerima Berkat yang kami inginkan Berkat duniawi yang kami inginkan Melainkan menerima berkat sejati Yang engkau telah persediakan Bagi kami semua Supaya Bapak Setiap keluarga Bisa hidup Kehidupan yang sukses Bapak Yang menang Dan yang bertahan sampai akhir Supaya kami semua Bisa menjadi rumah tangga Yang penuh dengan damai sejahtera Kasih Dan sukacita Bapak Kami berdoa semua ini Dapat Tuhan Ya Tuhan Amin Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan